Keperkasaan kuat maruf sopir pribadi Putri Jendrawati, istri jenderal tak bisa menolak perintahnya. Mereka tuh punya inisiatif pribadi, karena duga ini mungkin mereka sudah terbiasa melakukan tindakan-tindakan kriminal atau melawan hukum. Dan melakukan pergantian di VR CCTV, kita sudah bukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, melakukan pemindahan, transmisi, dan melakukan perusahaan. Yaitu ada 3 orang sudah belum pemeriksaan, yang pertama kompol BW, kompol CP, dan akal BAM. Dan yang keempat, klaser keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu melilihatkan, dan perbuatan lainnya, yaitu Dijen FS, BJP HK, dan juga KBP AM. Apa saja yang beliau sampaikan, berulang-ulang, beliau akan kejepak oleh jawaban dia. Membuat laporan pengaduan, bahwa ini pelecehan sosial. Besoknya apa? Tercerabut lagi. Besok berubah lagi. Saya tertarik sama komandan saya, Kamarudin Simanjum, Takutabudu nomor 17, dia katakan begini. Datang lah ibu itu 15 menit, saya bikin psikologi, langsung ngakui. Kalau ada pengakuan, alat bukti di dunia pengadilan, yang bisa meringankan, ini kan enak, dia usianya tua, cucunya segudang, dia nggak mau lagi kemana-mana. Nah ini kan enggak, berbelak beli. Terungkap sosok Kuat Maruf, asisten rumah tangga, dan sopir Putri Cendrawati, punya peran penting dalam rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Noviansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab Kuat Maruf menjadi orang yang terus mendesak Putri Cendrawati agar melaporkan kelakuan Brigadir J di Magelang kepada suaminya Ferdi Sambo yang saat itu telah pulang lebih dulu. Disebutkan setelah Putri Cendrawati melaporkan kepada suaminya Ferdi Sambo, Brigadir J langsung dieksekusi sesampainya di Jakarta. Saksi Kuat Maruf mendesak saksi Putri Cendrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo soal Brigadir J. Demikian keterangan surat dakwaan Ferdi Sambo dilansi dari situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikutip pada Rabu 12 Oktober 2022. Tak hanya itu, Kuat Maruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakannya itu sehingga Putri Cendrawati mau melapor kepada suaminya Ferdi Sambo. Ibu harus lapor Bapak Ferdi Sambo, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu, ucap Kuat Maruf kepada Putri Cendrawati ketika itu. Padahal berdasarkan surat dakwaan Ferdi Sambo disebutkan bahwa Kuat Maruf belum mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Namun sebelumnya mendesak Putri Cendrawati melapor ke Ferdi Sambo, Kuat Maruf sempat terlibat keributan dengan Brigadir J di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Kuat Maruf perintahkan Putri Cendrawati lapor ke Ferdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Kuat Maruf perintahkan Putri Cendrawati lapor ke Ferdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Terungkap, sosok Kuat Maruf, asisten rumah tangga dan sopir Putri Cendrawati punya peran penting dalam rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Noviansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab Kuat Maruf menjadi orang yang terus mendesak Putri Cendrawati agar melaporkan kelakuan Brigadir J di Magelang kepada suaminya Ferdi Sambo. Yang saat itu telah pulang lebih dulu disebutkan setelah Putri Cendrawati melaporkan kepada suaminya Ferdi Sambo. Brigadir J langsung dieksekusi sesampainya di Jakarta. Tak hanya itu, Kuat Maruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakannya itu sehingga Putri Cendrawati mau melapor kepada suaminya Ferdi Sambo. Padahal berdasarkan surat pendakwaan, Ferdi Sambo disebutkan bahwa Kuat Maruf belum mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Namun sebelum mendesak Putri Cendrawati melapor ke Ferdi Sambo, Kuat Maruf sempat terlibat keributan dengan Brigadir J di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Dijelaskan keributan antara keduanya itu terjadi pada sore hari di rumah Ferdi Sambo yang berada di Perum Cempaka, Residen Magelang. Karena keributan itu membuat Putri Cendrawati menelpon Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E yang saat itu berada di Masjid Alun-Alun, kota Magelang, agar segera pulang bersama Brigadir Rika Rizal. Sesampainya di rumah Magelang, Barada E dan Brigadir Riki mendengar ada keributan. Namun mereka tidak mengetahui semua secara pasti penyebab terjadinya keributan itu. Setelah itu Barada E dan Brigadir Riki beranjak menghampiri Putri Cendrawati. Barada E dilarang Kuat Maruf ikut masuk dan tak boleh ikut campur. Sesampainya di rumah Magelang, Barada E dan Brigadir Riki mendengar ada keributan. Namun mereka tidak mengetahui secara pasti penyebab terjadinya keributan itu. Setelah itu Barada E dan Brigadir Riki beranjak menghampiri Putri Cendrawati. Barada E dilarang Kuat Maruf ikut masuk dan tak boleh ikut campur. Hanya Riki Rizal yang masuk dan di dalam kamar dilihatnya Putri sedang tiduran di kasur sembari berselimut. Ada apa bu? kata Brigadir Riki bertanya kepada Putri Cendrawati. Yosua di mana? jawab Putri Cendrawati. Kepada Brigadir Riki, Putri Cendrawati meminta dipanggilkan Brigadir J untuk menemuinya yang saat itu berada di dalam kamar. Berkari Riki Rizal setelah diperintahkan tidak langsung memanggil Brigadir J. Terungkap sosok Kuat Maruf, asisten rumah tangga dan sopir Putri Cendrawati punya peran penting dalam rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Noviansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab Kuat Maruf menjadi orang yang terus mendesak Putri Cendrawati agar melaporkan kelakuan Brigadir J di Magelang kepada suaminya Ferdi Sambo yang saat itu telah pulang lebih dulu. Disebutkan setelah Putri Cendrawati melaporkan kepada suaminya Ferdi Sambo, Brigadir J langsung dieksekusi sesampainya di Jakarta. Saksi Kuat Maruf mendesak saksi Putri Cendrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo soal Brigadir J. Demikian keterangan surat dakwaan Ferdi Sambo dilansir dari situs resmi pengadilan negeri Jakarta Selatan yang dikutip pada Rabu 12 Oktober 2022. Tak hanya itu, Kuat Maruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakannya itu sehingga Putri Cendrawati mau melapor kepada suaminya Ferdi Sambo. Ibu harus lapor Bapak Ferdi Sambo biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu, ucap Kuat Maruf kepada Putri Cendrawati ketika itu. Padahal berdasarkan surat dakwaan Ferdi Sambo disebutkan bahwa Kuat Maruf belum mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Namun sebelumnya mendesak Putri Cendrawati melapor ke Ferdi Sambo, Kuat Maruf sempat terlibat keributan dengan Brigadir J di Magelang pada Kamis 7 Juli 2022. Kuat Maruf perintahkan Putri Cendrawati lapor ke Ferdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Kuat Maruf perintahkan Putri Cendrawati lapor ke Ferdi Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Terungkap sosok Kuat Maruf, asisten rumah tangga dan sopir Putri Cendrawati punya peran penting dalam rentetan peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Noviasa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sebab Kuat Maruf menjadi orang yang terus mendesak Putri Cendrawati agar melaporkan kelakuan Brigadir J di Magelang kepada suaminya Ferdi Sambo. Yang saat itu telah pulang lebih dulu disebutkan setelah Putri Cendrawati melaporkan kepada suaminya Ferdi Sambo. Brigadir J langsung dieksekusi sesampainya di Jakarta. Tak hanya itu Kuat Maruf juga melontarkan pernyataan untuk mempertegas desakannya itu sehingga Putri Cendrawati mau melapor kepada suaminya Ferdi Sambo. Padahal berdasarkan surat pendakwaan, Ferdi Sambo disebutkan bahwa Kuat Maruf belum mengetahui secara pasti mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di Magelang. Namun sebelum mendesak Putri Cendrawati melapor ke Ferdi Sambo.